Intro Materi mengumpulkan dan mengolah data Baik, di pertanyaan ada hasil pengukuran tinggi badan dalam setimeter ya Sekompok siswa adalah sebagai berikut Angka-angkanya bisa diwajar sendiri karena banyak sekali untuk mempersingkat waktu ya Oke, pertanyaannya coba sajikan data tersebut dalam bentuk tabel Tentukan tinggi badan tertinggi dan terendah Berapa setimeter selesai badan tertinggi dan terendah Kita akan langsung menjawab Sekarang kita perlu fokus untuk melihat deretan data tersebut Oke, sekarang pertanyaan pertama adalah kita diminta untuk menyediakan data tersebut Kedalam tabel frekuensi Dalam tabel frekuensi Untuk kolom pertama dia, kolomnya namanya tinggi badan Yang di kolom kedua itu adalah frekuensi Oke, cukup garis seperti ini Tinggi badan yang paling kecil adalah 131, metra 30, ada kah? Ada Selata tinggi badan paling kecil adalah 130, 9, gak ada ya wished dari 130 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Untuk setelah 130, 131 ada Frekuensinya 1, 2, 3 kemudian 132 frekuensinya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 133 itu 2, 3, 4, 5, 6 dan 134 itu 2, 3, 4 4 135 ada sebanyak 1, 2, 3 data oke sekarang kita totalkan untuk melengkapi tabel frekuensi total frekuensinya 6 tambah 3, 9 tambah 8, 17 tambah 6, 23, 4, 27, 3, 30 oke sekarang kita lihat disini frekuensi pertama sudah selesai ya frekuensi kedua kita melihat berapa selisih tinggi badan tertinggi dan terendah oke dari tabel kita dengan mudah bisa melihat bahwa tinggi badan tertinggi adalah 135 cm kemudian tinggi badan terendah adalah 130 cm jadi langsung saja kita tulis 135 cm tertinggi dikurangi terendah 130 cm maka selesai 3 badan terdiri di tengah adalah 5 cm oke semua penerian sudah terjawab ya sekian terima kasih telah menonton